Allah ngasih tau bahwasannya dulu banyak manusia-manusia yang sudah hebat dan pintar-pintar tapi karena kesombongannya tumbang dia apa sih sombong itu abang kakak sombong itu menolak kebenaran dan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain marah cerita tentang zina Masya Allah maka saya pesan benar sama abang kakak yang jomlo-jomlo yang belum nikah kita hati-hati betul-betul hati-hati abang kakak zina itu tidak ada ampun sekali berzina selesai dan saya tahu zina itu zina itu enak bikin ketagihan tapi azabnya itu udah hebat kayak apapun jatuhnya itu parah saya udah pernah usah dulu begini-begini gimana sekarang ya sudah minta ampun tias itulah dirumusnya tawabat iman amal soleh tawabat iman amal soleh itu abang kakak membuat kita jadi tetap rendah hati gitu karena siapapun di dunia ini pasti punya salah pasti punya dosa pinjaman online gaya hidup manusia yang hari ini kemarin berapa katanya 80 pinjaman online satu orang berhutang di 80 platform pinjaman online saya tak sampai otak saya jadi apa dari satu pinjol pinjam lagi pinjam lagi untuk nutup pinjam lagi untuk nutup saya pun baru dengar ada orang punya utang sampai ya kalau triliun udah pernah dengar tapi ini orangnya menceritakan langsung ke saya saya sih belum pernah ketemu yang tertinggi yang saya pernah temuin itu 150 M yang dia cerita langsung ya ada yang kemarin cerita 360 M itu diapakan duitnya itu tapi yang sampai triliun pun ada juga nah poin kita pada pagi hari ini ada sekelompok manusia di zaman dulu yang sudah lebih hebat sudah lebih kuat sudah lebih pintar masuk parit juga karena melakukan kesalahan dan Allah bilang Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya tapi dia sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri maka yuk kita jaga terutama saya lagi concern di keprihatinan terhadap zina sedihnya gitu nengok pergaulan bebas anak-anak muda dengan gampangnya ya apa bahasanya keperawanan para perempuan kemudian laki-laki yang santai betul gitu bisa pacaran ganding tangan saya telusuri lagi apa bahas penyebabnya ternyata menganggap penyebab salah satu ya dari sekian banyak memang duit haram apa duit haram penghasilan haram kalau cerita narkoba minuman keras tuh mungkin nantilah ya itu udah jelas-jelas jelek tapi abang-kakak jangan hanya berpikir diri sendiri ya mikirkan gimana anak cucu keturunan kita nanti kayak apa fitnah dan tantangan mereka nanti di akhir zaman saya anak saya satu perempuan kak iya saya mikirkan arah perempuan dua laki-laki dua ya Allah tolong lindungi tolong jaga kayak Pak Long kan punya anak perempuan Bang Jerry punya anak perempuan dua punya anak dua juga kan jadi ya MKM kan Masjid Kapal Mudalan itu masjid keluarga masyarakat keluarga itu kan bukan cuma keluarga saya tapi paskas abang kakak yang hari ini hadir Bang Abu juga punya anak perempuan terus anak laki-laki juga bermasalah mari saya ceritakan ada satu kejadian oke rasanya tak sampai juga otak saya tentang zina ini abang kakak ada saudara kita Bang teman-teman Tuna Netra kan tapi ini di satu daerah lah gak boleh sebut dia pijat kan ternyata dipanggil ke hotel gitu Bang yang manggil pijat itu ternyata gay jadi dia disuruh megang-megang dan gak bisa keluar kan kamar dikunci tempat baru kan gak bisa ini jadi akhirnya mau gak mau lah Bang dipaksa untuk melayani laki-laki saya bilang gimana sih otak orang-orang minta di mohon maaf ya minta dirabah-rabah minta dipegang-pegang itunya kurang nyaring ustaz suaranya oh mau saya marah-marah saya ini apa lagi jadi dia tuh kayak siklus gitu apa kakak zina-ribah 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 sebentar ya apa yang kita takutkan ini yang kita takutkan saya itu ngiyang-ngiyang hadis ini kita gak bisa tentu ya merubah kita gak bisa merubah orang dan maksa orang udah pernah saya bahas kayak ini apa tadi kata kunci pagi tadi yang kita bahas Allah tidak pernah menzolimi seorang hamba kemarin saya cerita di SDM ada orang ada orang punya utang ribah ini ambil yang mentok kanan yang mentok kanan gitu pendapat yang mentok kanan gak mau apa gak mau edit-edit gak mau yang berkompromi walaupun saya tahu ada pendapat yang berbeda gitu ya rasulullah rasulullah bersabda ini hadisnya jelas jelas spesifik jadi jangan bilang kenapa Tuhan jahat sama saya gitu kenapa Allah jahat sama saya saya pernah bilang kan dosa masa lalu adalah energi kakak-kakak dan abang-abang yang pernah berzinam ini yang saya maksud ya pacaran pegangan tangan peluk-peluk ciuman sampai berhubungan badan dengan seperti suami istri di zaman-zaman dulu gitu ya dulu misalnya SMA kuliah udah pernah jebol duluan atau menjebol orang lain kita gak bisa santai terutama babnya zina dan babnya ribah kenapa itu seperti kata rasulullah menghalalkan azab atas diri mereka sendiri jadi seolah-olah kiremsinya azab lah azab lah nah tadi kenapa saya buka dengan cerita Nabi Nuh mau ngasih tau kita nih badannya kecil-kecil Nabi Nuh tuh rusak sekali bikin kapal bikin kapal di atas gunung apalah kata umatnya eh Nuh come on bikin kapal kami udah bikin kapal pesiara bikin apa kau bikin kapal bikin ini apa yang kau nak anakan Nuh malah ada pendapat yang mengatakan itu Nuh tuh kan ngomong sama anaknya Nuh di atas bukit di atas kapal itu ngomong sama anaknya naik lah gimana bisa ngomong anaknya jauh di bawah cuman ngomong sampai pakai speaker ada yang berpendapat ada ya yang berpendapat tapi ini juga belum gak bisa dipastikan kebenaran zaman itu sudah ada handphone katanya katanya tapi dunia sama Allah di reset lagi karena kalau berdasarkan ayat tadi ada orang yang lebih kuat lebih hebat lebih makmur lagi kita pikir kita sudah modern sekarang mereka bisa mahat batu gunung berubah jadi itu nah tadi itu aeroplane inside pyramid dunia ini kan berputar gitu-gitu keterbatasan ilmu kita tapi puncak sombongnya itu ya umat Nabi Nuh saya baru tahu juga kecepatan apa tsunami Aceh itu katanya 800 kilometer per jam kecepatan airnya itu Aceh 58 detik banjirnya Nabi Nuh itu berkali-kali lipat kecepatannya habis hilang tak bersisa sama sekali nah bicara bab zina dan riba zina itu biasanya orang sembunyikan apakah benar dia berpasangan dengan pasangan yang sekarang itu adalah pasangan halalnya atau dia dulu sudah pernah check in dimana-mana lalu akhirnya tak sengaja jebol tebuang budak itu ini saya cerita padanya habis itu dia nikah nikah intensif Januari nikah Maret lahir habis itu ya tadi lah pendapatnya kan ada yang bilang nikahnya halal ketika berbadan dua boleh tidak perlu nikah lagi ada yang bilang tidak boleh dan seterusnya dan seterusnya saya memilih ada pendapat yang satunya sikap fikir saya begitu walaupun ada yang beda tidak ada masalah kita tidak bisa berkelahi maka waktu video saya diangkat itu ramai saya suruh tak down sudah saya bilang tidak usah saya yang salah tidak mau bikin keruh tidak mau bikin perdebatan hadis inilah yang bikin saya itu merenung gitu karena kalimatnya idha idh itu jika bisa iya bisa enggak tapi kalau idha itu seolah-olah Rasulullah sudah bilang ini pasti nanti kejadian ini antum nuh itu jauh di atas ya adam idris nuh itu berapa ribu tahun di atas jangan tengok Musa jangan tengok zaman-zaman Fir'aun Fir'aun yang Ramses Ramses itu cuma ngaku Tuhan dia dia tidak dibikin karya apa-apa itu bukan buatan dia jadi Fir'aun di zaman Musa itu tidak bikin apa-apa maksudnya tidak bikin piramid dan itu bikinan umat sebelum-sebelumnya lagi katanya mereka sombong sekali di muka bumi ngerasa punya ilmu ngerasa punya nah abang kakak hari kita tidak tidak tahu ya wallahu a'lam bis so'ab apa yang terjadi gitu ya iza loharoz zina warriba fikor yatin jika zina dan riba sudah menyebar akat-akat batil bisnis-bisnis yang tidak benar peluang usaha yang dibuat tapi caranya tidak baik ditambah pelakunya bermain zina ya kan ada istilah gratifikasi seksual meng-entertain para pemimpin meng-entertain para orang-orang yang katanya penting yang katanya orang-orang besar pergi ke satu daerah katanya perjalanan dinas masuk datang minta perempuan pernah dengar atau pura-pura tak tahu ha gitu kan bilangnya ada bantal baru gak bantal bilangnya perempuan dikondisikan sedemikian rupa untuk pelicin proyek untuk mempermudah proposal tender saya rasa ini udah jadi rahasia umum ada yang menemankan ke klub menemankan ke diskotik menemankan ke spa terus dia nanya sama saya dengan polos Ustaz saya ngantar-ngantarnya dapat dosa gak kiri-kiri Ustaz oh dapat pahala kayak emang bahasanya tuh selimut di hotel empuk kan ya Zina Riba ikut minum juga duduk sama-sama jadi berputar gitu abang kakak Zina riba riba zina riba zina bersilang-silang baru dia stress baru dia pusing sampai otaknya untuk umroh gak sampai sampai otaknya untuk sedekah gak juga sampai otaknya untuk berbuat baik gak kurang duitnya banyak antum lihat kalau yang abang-abang paskas masuklah ke pondok-pondok pesantren masuk ke pondok-pondok pesantren antum lihat yang jadi kiai-kiai yang jadi pimpinan-pimpinan pondok tuh orang-orang kaya saudagar pengusaha atau justru malah banyak orang-orang miskin ya Allah ini bikin antum tenang atau bikin gelisah jadi coba lihat kalimatnya kalau Zina dan Riba sudah menyebar Zoharo itu kan bukan menyebar saja artinya sudah nampak jelas bahasa kita itu sudah jadi rahasia umum Zina saya cek kemarin salah satu platform marketplace bisa ngasih modal 300 juta sebentar saya bukakan ya ada modal pinjaman tunai katanya katanya ya 100 juta lengkap dengan simulasinya gini simulasi ini aplikasi aplikasi yang banyak bingung kakak tengok jumlah pinjaman 100 juta itu ada pilihannya tuh dari mulai dari mulai 1 juta sampai 100 juta ada simulasi 3 bulan ada simulasi 6 bulan ada lagi pinjaman ada pinjaman pinjaman kecil dari 600 ribu abang kakak jaga gengsi ya bentar nah ini ini yang kecil kecil sikit 600 sampai 200 ribu 20 juta lama pengembalian 2 sampai 6 bulan bunga per bulan 2,7 2 3,4 jadi begitu dia satu sudah pinjam di satu aplikasi dia akan dikasih 3 aplikasi untuk nutup aplikasi satu gitu caranya diputar lihat simulasinya seolah-olah masuk akal pinjaman yang diterima jadi belum minjamnya 100 langsung sudah dipotong 3 juta biaya layanan katanya kena bunga lagi 7,470 total total pengembalian 107 juta 4,7 juta cicilan per bulan 35 juta antum ikut ini benar-benar berhasil ke dengan skema ini enggak ada lagi biaya-biaya yang enggak dikasih tahu kemarin saya dapat laporan karena sudah enggak mampu bayar ditage dengan cara yang kasar annoying akhirnya terpaksa bayar pakai badan seorang ibu perempuan bayarnya pakai badan ini ada di sekitar kita bang kakak Zohar belum lagi modal dari pinjol ini pinjaman online ini dipakai untuk jadi depo deposit untuk main judi slot makin bapak belum enggak dibayar 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 cicilan katanya dibayar ternyata itu cuma dianggap sebagai bunga pokoknya belum kepotong kita nyalahkan mereka itu salah pinjaman online ustad kanu anfusahum yazlimun antum jangan nyalahkan orang sama kayak di sebelah ada toko jual babi kan di depan itu ada jual babi antum masa nyalahkan mereka jual babi yang boleh makan babi kan ada yang secara hukum agamanya tidak melarang untuk makan babi Allah kan larang kita kita lah larang diri sendiri bisa dipahami akhirnya jadi zina dan riba bikin gelisah gitu saya tuh mikir berapa hari ini temen saya Allah saya bilang mudah-mudahan Allah jaga anak cucuk keturunan sampai kemarin waktu saya di podcast ditanya ustaz beneran ngontrak iya saya bilang ngontrak masa sih kata dia karena bagi dia ustaz tidak pengen beli rumah sampai ditanya apa kali-kali ustaz tidak pengen beli rumah sudah saya bilang yang penting bisa pakai anak-anak saya pun saya gitu kan ada lagi yang hutang di pasar yang keliling-keliling pakai tas kecil terus nageh-nageh apa namanya itu ah tidak tahu saya pokoknya itulah dia sencalok apa namanya itu kalau tidak salah jadi tiap hari itu ditagehkan 50 ribu 50 ribu 50 ribu ya famakan allahu liya selimahum walakinkanu anfusahum yaslimah masalahnya abang kakak saya belajar ya belajar dan sampai sekarang pun saya orang itu tidak bisa dikasih tahu sama sama tidak ini bagaimana caranya antum jadi anak terus yang ngomong itu belilah rumah KPR pun tidak apa-apa yang ngedokterin itu orang tua ya kan kalau tidak ngutang mana bisa punya sampai kapan kau kontrak kau ikut lagi ustaz kau aku juga yang kamu jangan jadi santri yang fanatik sama Kiyai Luqman Kiyai Luqman itu begini dia juga manusia kita realistis saja kalau nanti kamu tidak perlu rumah kamu tidak punya rumah Ustaz Luqman diserankan prinsip tidak mau minjam tidak mau ngutang riba lalu dibilang fanatik sama Ustaz Luqman riba itu dari siapa sih nih Bang Emok berasal dari bahasa Sunda yang artinya duduk penyalur dana keliling ini diberi nama Bang Emok lantaran transaksi dilakukan secara lesehan praktek ini memberikan pinjaman kepada ibu-ibu rumah tangga di Jawa Barat dengan bunga yang mencekik Bang Emok menyalurkan pinjaman pada satu kelompok tidak berorangan apa orang-orang yang punya duit lebih itu nanti minjam-minjamkan duit sampai sampai dia bunuh diri kan dan kita tuh mereka tuh santai betul gitu bilang apa bilang ya kalau enggak ngutang enggak bisa hidup Allah dan sulit sekali nasihatin orang-orang itu itu yang kemarin saya bilang binatang ternak kasih tahu enggak mempan semua dalenya kebutuhan hidup kebutuhan hidup saya udah kepepet ustad jadi waktu ngutang dia enggak mikir-mikir gitu main kerja kan enggak ada konsultasi enggak ada bilang-bilang eh giliran hutangnya udah kena baru lapor sama kita itu kan Masya Allah habis itu nge-DM ya biasa lah kan anda sopan kami curiga gimana ini yang WA DM di Instagram pinjam duit enggak ada gimana-malu saya kira saya kan bukan siapa-siapa gitu ternyata beberapa public figure yang katanya lebih terkenal yang sudah cintam itu kena pinjam enggak semua isinya pinjam duit dong pinjam duit dong daya ini teknis ya yang saya omongkan tapi balik lagi ke sini nih abang kakak nih mereka tuh kayak challenge Allah tolong azab saya ya omong saya ngomong gini abang kakak mau ngasih tau abang kakak jangan sampai kena riba nih kalau udah ada minta ampun sungguh-sungguh lah berhenti ya Allah ini jadi perenungan kita bersama anak dan istri bersama pasangan bersama keluarga ku anfusa kumu ahli kumnar jaga anak cucu keturunan jangan sampai kena riba baru kemarin kejadian ayaman punya rumah miliaran punya mobil bagus lakuk mau pinjam uang berhutang sama saya saya praktekan apa yang ayaman ajarkan noh utang ya saya kasih sedekah aja ke beliau udah gitu ya belum lagi kelakuan mereka yang 500 ribu tak bayar udah saya udah bilang kan saya sering kalau orang datang ke saya pinjam tidak akan saya pinjamkan saya kasih duit yang saya mampu ini ini kejadiannya saya tidak marah ya tidak marah benar-benar tidak marah kakak ini tadi kan konsultasi tentang hutang berhadapan dengan orang tuanya dia cerita orang tuanya bu kata ustaz tuh begini-begini gak boleh ini riba salah gak kakak mungkin orang itu ya bilang ustaz bukan kata ustaz kata Allah karena dia ngerasa gak mampu berdebat dengan orang tuanya ditunjukkan video saya ditunjukkan video siapa saya begitu ditunjukkan video orang tuanya bilang ini ustaz dari mana katanya zaman sekarang ini banyak yang bukan ustaz dibilang ustaz budget pas-pasan jiwa sosialita apa jadi kesedihan saya berapa beberapa waktu terakhir ini lagi mikirkan dua hal ini Allah kan jalan keluar itu kan kesempatan ngeliat ya terbuka lebar peluang zinar betul gak terbuka lebar gak peluang zinar bisa video call bisa buka konten porno terbuka lebar gak peluang untuk riba antum buka youtube ya iklannya jaman online bising juga ini gak boleh kelas berapa oh kelas 5 mikir kelas 10 dah kelas 5 itu rezeki halal sifat dan zat kan kelas 6 baru dia bermuamalah tanpa riba jadi 6 SD di munzalan itu my school itu munzalan aula duliamin school itu kelas 1 generasi birul walidain kelas 2 al quran kelas 3 stw kelas 4 inspiring kelas 5 kayak fayet nih generasi halal sifat dan zat itu akan belajar pelajaran tentang angciu babi arak merah gimana cara ngadapin orang tua kasih tau ngomong baik-baik lalu balas dengan akhlak yang baik gak usah ngangkat-ngangkat suara kasih tau saja dan jangan taati udah itu aja perintahnya tidak ditaati tapi antum berbuat bahaya begitu juga dalam bab muamalah dalam bab muamalah dalam bab bisnis misalnya gitu antum silaturahim sama orang itu gak apa-apa tapi untuk ikut terlibat dalam bisnis yang antum tahu jelas dia ada pakai riba dan lain-lain sebaiknya menghindar tentu kata rasulullah tidak bisa menghindar dari debu-debu riba yang Allah lihat itu bukan hasil tapi usaha kita untuk menghindari riba itu usaha kita untuk menghindari zina itu terima kasih terima kasih terima kasih